8. Cerita Rakyat Tentang Putri Duyung Dari Berbagai Tempat Di Dunia Apa yang ada di dalam pikiranmu ketika seseorang menyebutkan tentang Putri Duyung? Apakah seorang wanita cantik dengan tubuh separuh ikan yang jatuh cinta pada pangeran tampan? Pertama, Finnfolk Pulau Norwegia dan Orkney. Finnfolk sebenarnya adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berubah bentuk. Kemampuannya inilah yang membuat mereka dapat tinggal di dua alam. Pada musim dingin yang panjang mereka akan tinggal di Finnfolkahyam sebagai duyung. Kedua, Iara Brasil. Iara awalnya adalah seorang wanita cantik dengan kemampuan perang yang mengagumkan. Namun hal ini membuat saudara-saudaranya iri dan berusaha membunuh Tiara. Namun berkat ketangguhannya, Tiara berhasil menyelamatkan diri dengan membunuh saudara-saudaranya. Ketiga, Mami Wata Afrika. Mami Wata adalah roh air yang digambarkan seperti Putri Duyung yang memiliki kemampuan berubah bentuk. Meski kebanyakan mengatakan dia memiliki badan separuh ikan, ada juga mitos yang mengatakan kalau tubuhnya separuh ular. Dia sering membawa pernak-pernik mahal berupa perhiasan. Keempat, Maraki Hau, Selandia Baru. Maraki Hau adalah penjaga laut Taniwa dalam cerita rakyat mauri di Selandia Baru. Selain memiliki penampilan ala Putri Duyung, dia juga memiliki lidah panjang dan berlubang. Lidah ini berfungsi untuk menyedot ikan. Kadang juga digunakan untuk menelankan no beserta orang. Kelima, Malusine Perancis. Malusine sebenarnya adalah anak dari Elinas, Raja Alboni dengan roh air bernama Presain. Sebelum menikah Presain meminta Elinas untuk berjanji agar tidak melihatnya mandi atau memandikan anak-anak mereka. Namun ternyata Elinas melanggar janji tersebut. Keenam, Merow Irlandia. Merowus merupakan ras mahluk laut yang digambarkan memiliki kulit hijau atau putih dengan jari-jari yang berselaput. Merowus betina memiliki bentuk yang mirip dengan Putri Duyung di dalam film. Sementara Merowus, jantan memiliki rupa ikan yang lebih banyak. Ketujuh, Ningyo Jepang. Ningyo memiliki tampilan yang berbeda bila dibandingkan dengan Putri Duyung dalam Dongeng Barat. Penampilannya lebih mirip kan dibanding manusia. Mereka memiliki jari-jari yang panjang bertulang, serta cakar yang tajam. Ukuran Ningyo ini beragam, mulai dari seukuran anak manusia. Kedelapan, Sufana Maca Talen. Sufana Maca memiliki kaitan yang erat dengan cerita Ramayana versi Talen. Dia adalah putri dari Rahwana yang berwujud manusia separuh ikan. Ketika Hanuman membangun jalan lintas menuju Pulau Langkah, pasukannya terhalang oleh sekelompok duyung yang mencuri batu-batu. Sub indo by broth3rmax